Hai inilah ujian praktek untuk mendapatkan sim baru di saat lantas Polres Jombang ada yang berbeda jalur lintasan ini dengan sebelumnya kini lintasan telah dirubah menjadi bentuk huruf S saat peserta mengikuti ujian praktek mereka terlebih dahulu mendapatkan penjelasan dari petugas setelah itu mereka siap beraksi memacu sepeda motor yang telah disediakan setiap peserta yang melaksanakan ujian tak lepas dari penilaian petugas kemudian hasilnya bisa langsung dilihat pada waktu itu lulus atau tidak alias mengulang kembali salah satu peserta mengaku senang telah mengikuti ujian dengan metode baru lantaran lebih mudah sehingga sekali ujian ia langsung bisa lulus berbeda dengan jalur sebelumnya yang dianggap sulit dan ia telah dua kali gagal satu kali ini pertama kali langsung lulus langsung lulus gimana perasaannya sekarang lebih mudah Alhamdulillah dan gampang sebelumnya gimana sebelumnya yang dulu itu saya gagal dan yang ini yang lak apa ini yang baru lulus langsung pernah gagal berapa kali yang gagal dua kali dengan yang ini gimana yang ini gampang dan langsung lulus Alhamdulillah sementara itu menurut peserta yang lain juga merasa senang lantaran sebelumnya ia telah gagal dua kali mengikuti ujian metode yang lama setelah ditetapkan jalur ujian praktek yang baru ia langsung lulus dan mendapatkan SIM baru memahun sini berapa kali sebelumnya saya dua kali sini Pak terus ada pembaharan ini saya yang langsung ada juga yang dua kali itu lulus apa enggak 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 lulusnya kenapa waktu itu itu di zigzag sama delapan yang pertama kali kalau sekarang sekarang Alhamdulillah dari data yang diperoleh semenjak adanya penerapan model baru mengalami peningkatan pemohon SIM baru sebanyak 30 persen sedangkan tingkat kelulusannya mencapai 90 persen jangan lupa subscribe like and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati